Maaf, Anda tidak bisa menjual semua produk ke semua orang. Selamat pagi teman-teman agent asuransi dimanapun Anda berada. Senang sekali Anda saat ini masih tetap sehat dan tetap produktif berkarya. Oke, topik kali ini membahas bagaimana Anda menentukan target pasar tertentu. Kenapa begini? Karena ternyata tidak bisa kita menjual semua produk untuk semua orang. Jadi supaya lebih efektif, Anda harus menentukan target market Anda. Bagaimana caranya? Ada tiga cara untuk menentukan. Pertama, berdasarkan keinginan Anda tentunya. Anda nyamannya dengan prospek yang seperti apa? Ini bisa diambil karena kita cukup bahkan sangat memahami problem dan kebutuhan mereka. Karena kita sudah tahu prospek macam ini biasanya kebutuhannya apa. Nah, bisa karena seusia, segolongan, atau misalnya sama-sama pengusaha, kesamaan minat, suka bersepeda, suka jogging, atau orang yang suka olahraga, dan sebagainya. Ya, jadi kesamaan minat. So, kemungkinan kita akan sukses di situ karena kita nyaman buat kita dan juga buat prospek juga nyaman. Sehingga pada saat kita saling berbincang, itu dengan frekuensi yang selaras. Ya, itu cara pertama. Nah, cara kedua adalah melihat fakta. Pasar mana saat ini yang paling besar. Ya, lalu kita coba melakukan inventarisasi. Maksudnya inventarisasi adalah kita list. Ya, kira-kira apa yang menjadi problem mereka dan menjadi kebutuhan mereka. Lalu, setelah itu kita ukur diri sendiri. Apakah kita bisa dan nyaman berkontribusi di pasar tersebut. Ya, dan cara yang ketiga adalah lebih sesuai untuk mereka yang khusus memasarkan produk tertentu. Misalnya karena agen asuransi hanya memiliki satu atau dua produk unggulan saja. Atau karena perusahaannya mungkin sedang promosi produk tertentu saja. Ya, jadi kita melihat produknya. Berdasarkan produk itulah, maka kita bisa mencari dan mengidentifikasi pasar yang sesuai dengan fitur produk yang kita pasarkan. Ya, jadi teman-teman tentukan dulu Anda mau pakai cara yang mana. Nah, salah satu cara yang sederhana yang Anda bisa lakukan adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Misalnya secara gender. Ya, secara gender, jenis kelamin Anda lebih suka prospek Anda itu priakah, wanitakah, atau semua. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pekerjaannya, ya, profesinya, ya, mereka apakah seorang karyawan, atau Anda lebih prefer seorang pengusaha, atau profesional, seperti arsitek, dokter, dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya lagi, dari kelas ekonomi yang seperti apa? Apakah kelas menengah, apakah kelas yang lebih atas lagi, atau bahkan yang super-super di atas lagi. Ya, lalu, nah ini, ya, hati-hati ya, mengartikannya hati-hati. Racial preferences. Racial preferences, ya, tidak bermaksud rasis, teman-teman, tapi sah-sah saja Anda untuk memilih golongan ras tertentu. Misalnya, Anda sebagai orang suku Jawa, rasanya lebih nyaman berhubungan dengan mereka-mereka yang suku Jawa, ya, lalu bisa ngomongnya lebih enak karena bisa pakai bahasa Jawa, dan sebagainya. Ya, silahkan-silahkan aja. Yang penting Anda nyaman dan prospek Anda juga nyaman. Ya, itu, teman-teman. Juga mungkin golongan-golongan tertentu yang lain, ya. So, itu tadi lebih ke arah yang namanya demografic, ya. Anda bisa pertajam lagi dengan yang namanya psikografic, ya. Misalnya, dia suka sosmed-nya yang apa? Apakah dia lebih suka IG? Apakah dia lebih suka FB? Ya, kemudian di IG ataupun FB-nya apa yang mereka biasa konsumsi, ya. Kalau joknya dia termasuk cat or dog people, ya, misalnya gitu, ya. Dia lebih suka seperti arah anjing atau kucing dan sebagainya. Ternyata menurut penelitian ini beda, ya. Sifatnya ternyata mereka berbeda, ya. Jok juga, ya. Makan buburnya diaduk atau enggak, gitu ya. Tapi mungkin nggak masuk kriteria, ya, itulah. Ya, dan kemudian hobinya. Misalnya hobinya golf, hobinya tadi ke nge-gym dan sebagainya. Ya, bisa ditambahkan banyak hal. Semua itu akan sangat bermanfaat untuk, pertama, melengkapi diri dengan solusi bagi mereka. Karena Anda tahu betul apa yang menjadi kebutuhan mereka dan Anda sudah tahu mempersiapkan solusinya. Kedua, akan memudahkan Anda untuk mencari mereka, menjangkau mereka, ya. Terutama kalau Anda mau beriklan di Facebook, misalnya. Anda pengaturannya itu bisa sangat-sangat spesifik. Misalnya saya hanya mau menjangkau kaum milenial, ya, yang usianya di bawah 35, seperti itu. Kemudian yang suka nge-gym, misalnya kayak gitu. Itu gampang, ya, di setting. Dan di areanya di area Jakarta dan Jawa Barat, misalnya. Seperti itu, ya. Itu akan sangat memudahkan, terutama kalau Anda mau beriklan, ya. Dan ketiga, Anda tahu bagaimana dan di mana menemukan mereka. Contoh tadi Anda mensasar orang-orang yang suka gaya hidup sehat, yang sering nge-gym dan sebagainya. Anda juga boleh dong ikut juga jadi member gym yang bersangkutan, ya. Dari situ Anda ngobrol mengenai workout, ya, mengenai olahraga, ya. Akan nyambung bahasanya dan tentunya Anda akan lebih mudah akrab dan lebih mudah untuk berdisnis. Nah, hasilnya bisa seperti ini, ya. Ada beberapa murid saya, siswa saya, yang dia lebih fokus ke pengusaha grosir. Ada yang lebih fokus ke pedagang pasar basah, ya. Ada yang fokus bahkan ke single mom, ya. Ada fokus ke usia senior yang mau menjelang pensiun, ya. Ada fokus ke pengusaha besar yang mungkin mau menyumbangkan aset-asetnya, ya. Atau ada yang ke anggota pengajian tertentu, dan lain-lain, ya. Silahkan aja, ya. Percayalah ini akan membuat tugas Anda menjadi lebih ringan. Anda akhirnya menjadi lebih bergairah di profesi ini. Lebih happy tentunya dan ujung-ujungnya. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini. Tetap berkarya, tetap berlatih, tetap semangat. Jaga terus kesehatan. Saya yakin Anda pasti akan menjadi agent yang jual. Terima kasih telah menonton!